jadi kan ini ada tiga kategori plasma membran reseptor dan ada ini scene in complex eukaryotes jadi cuma di scene di complex eukaryotes doang terus ada disuruh nanya emang apaan aja tiga-tiganya itu dia di gated ion channel protein kinase reseptor sama G protein link reseptor jadi pelan-pelan aja dari awal gated ion channel itu dari namanya aja kayak gate ion channel ionnya itu ini n a plus biasanya dimana ayo satu dua tiga empat lima di ujung sel saraf kan di presinaptik di akson ini ujung akson sebenernya ini kenapa aset ke iya kan plasma membran reseptor kan jadi ini ya itu sebagai signalnya ini reseptornya jadi pas dia udah nyampe asetor kolonya udah nyampe disini ntar dia bakal kebuka gitu sama disini ada kuatan negatif jadi yang kena ni itu ion positif dia bakal ke atrak gitu kesini tapi gak bakal nempel jadi dia bakal build up kesini bener-bener semua eh semuanya banyaknya kesini kayak gitu doang sih yang gated ion channel pokoknya ada ion saya terus kalo yang protein kinase reseptor itu dari namanya itu jadi ada dua sub unit yang alpha sama yang beta misalnya yang insulinnya udah kena disini nah dia bakal bikin apa sih substrat ini mengenain fosfites ntar gue cari tau mikir dulu kenapa namanya kinase ya ya kayanya gak ada alasan ya kenapa kena ini sih ya disafter protein kinase apa yang namanya protein kinase ya jadi protein kinase atau yang namanya protein kinase dan grup fosfat jadi pokoknya intinya itu substrat ini yang substrat ini yang kena fosfate ini bakal kayak teraktifasi gitu jadi bakal ngeluarin banyak seluruh respon, semuanya ini kena phosphate group pokoknya jadi pas dia udah nyatu bakal ada nge-stacknya terus yang G protein link resepter itu kalau ini paling lucu nah ini GDP ini G protein link resepter itu, ini ada protein G ini literal namanya G protein link berarti ke link sama G protein emang gak keren nama itu, suka kompleks tapi kalau dipecah-pecah itu jadi make sense terus lu hafal misalnya hormonnya ini udah nempel disini nah ini bakal ada perubahan dari GDP dapet group phosphate jadi GTP, kalau udah jadi GTP jadi aktif gitu kayak nani terus yang bagian dari protein yang punya GTP itu kan paling kirinya dia bakal ke ini efektor protein dia kayak nyumbangin energi itu kesini terus nanti dia bakal do his work dia ngasih seluruh respon nah gitu doang sih kalau diulang ini kan G protein yang yang nabrak yang dari kiri ke kanan ini gini ini tanya gambarnya kalau protein kinase yang yang gue bilang mungkin ini protein kinase terus dia bakal ada phosphate group khasnya itu phosphate group karena phosphate group tibia teraktifasi phosphory rates insulin response atau tibian cascades ya kalau kita tanya channel yang ada ionnya nah itu doang jelas 3 kategorinya